Pelaku pembunuhan terhadap wanita hamil bernama Sylvie Ayunugraha di sebuah kamar kos di Kelurahan Gisik Dorono, Kecamatan Semarang Barat berhasil ditangkap Satuan Reskrim Polrestaba Semarang. Pelaku yang diketahui bernama Agung Dwi Saputra ini ternyata kekasih korban yang masih berusia 18 tahun. Kasus pembunuhan wanita hamil di salah satu kamar kos di Semarang berhasil dibongkar jajaran Polrestaba Semarang. Pelaku ternyata kekasih korban yang masih berusia belasan tahun. Kapolrestaba Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan awalnya pelaku meminta tolong tetangga kos untuk mengecek kondisi korban dan berpura-pura menemukan korban dalam keadaan sudah meninggal saat pelaku sedang tidur. Namun dari hasil otopsi yang dilakukan petugas diketahui penyebab kematian korban karena diduga mati lemas akibat tekanan kuat di mulut. Tersangka dan korban ini memiliki hubungan pacaran dan sudah tinggal bersama di Dekos atau di TKP. Kemudian dari hubungan mereka korban kemudian hamil kurang lebih 8 bulan dan oleh tersangka meminta kepada, berulang kali meminta kepada korban untuk menggugurkan kandungannya sampai kemudian usia 8 bulan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pihaknya menduga penyebab pelaku nekat menghabisi nyawa kekasihnya karena korban tidak bersedia menggugurkan kandungannya. Sementara pelaku Agung Dwi Saputro, berdali hanya tidak terima disuruh-suruh oleh korban selama tinggal bersama. Namun belakangan Agung mengaku hubungan keduanya tidak direstui oleh orang tuanya lantaran korban lebih tua. Karena saya sering disuruh pada saya untuk meminta mengambilkan barang yang bisa membuat saya emosi. Contohnya? Saya sering mau disuruh mengambilkan air minum, baju, atau disuruh ke bantuin ke kamar mandi. Pelaku kini harus merasakan dinginnya jeruji besi Polresta Besmarang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku kini harus merasakan dinginnya jeruji besi Polresta Besmarang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku akan diancam dengan pasal 338 dan atau pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.